Jeremy Thomas tanggapi penetapannya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas tugan penipuan lahan vila di Bali. Jeremy beberkan bukti dan fakta bahwa ia tak bersalah. Kita hargai proses, bagaimanapun proses itu adalah satu rangkaian permindahan berkas yang menurut saya wajar. Namun saya tegaskan pemberitaan terhadap judul-judul di media kemarin tidak sesuai fakta. Jeremy dan kuasa hukumnya juga akan laporkan pelapor karena sebelumnya kasus dinyatakan selesai. Kalau nanti kita melihat bahwa laporan itu adalah ada unsur pemalsuan daripada fakta-fakta itu kita akan melaporkan balik. Cuman sayangnya kan kita sudah melihat seluruh berkas ini, orangnya dulu kan dideportasi ya, ini yang menjadi masalah. Kasus ini sebelumnya sudah diproses di Polda Bali hingga dinyatakan P19, lalu dihentikan setelah dikeluarkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. P19 artinya pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. Ini karena dugaan tindak pidana penipuan terjadi di Jakarta. Dari Polda Bali, kasusnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Penyidik pun mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Tinggi TKI Jakarta. 2013 lalu, Jeremy dan rekan bisnisnya Alexander Patrick Morris mengurus balik nama sebuah vila. Pada 2014, Patrick melaporkan Jeremy dengan tuduhan pengalihan aset vila karena merugikan hingga 16 miliar rupiah. 2015, kasusnya dibawa ke pengadilan dan dimenangkan Jeremy. Sementara, Patrick sendiri dinyatakan bersalah oleh Polda Bali atas tindak pidana memakai tanah tanpa izin pemilik kuasanya yang sah. Dara Aurora, Jenny Santika, melaporkan untuk NET.